Persidangan kasus dugun korupsi anggaran Bintek DPRD Kota Jambi nak digelar lagi waktu 15 Agustus 2017 di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang nak digelar untuk mendengarkan keterangan Masita dan Rapli sebagai saksi. Pemanggilan kedua ialah dilayangkan ke Jati Jambi, yaitu panggilan ikut adalah yang kedua kali. Pada panggilan pertama saksi tidak adil dengan alasan sakit dan urusan keluarga. Terdakwa pada pekaru dugun korupsi pengelolaan dana bimbingan teknis DPRD Kota Jambi beriode 2009-2014 adalah Rosmansa dan Jumisal. Ketua Majelis Sakem pada persidangan pekaru tersebut, Lukas Sahabaduha. Kasus Bintek Kota saat ini JPU sudah menghadirkan kurang lebih 40 orang anggota DPR. Ke persidangan tinggal dua orang lagi, yaitu atas nama Ibu Masita dan Pak Rapli. Ibu Masita ini sudah dua kali dipanggil, inilah akan sekali lagi kita panggil.